Intro Halo Cinecrip kembali lagi di trailer reaction bareng gue Residhari Dan kayaknya ini adalah trailer reaction terakhir di tahun 2023 ya Sepertinya begitu Jadi sorry banget yang pada request reaction ke trailer lainnya Gue gak bisa memenuhi Karena memang ya waktunya sudah sangat terbatas Tapi trailer reaction bakal baik lagi Ini bukan maksudnya penutup seri trailer reaction yang situ gak ada lagi Enggak Trailer reaction bakal ada lagi mungkin sekitar minggu kedua Minggu kedua, minggu pertama, minggu kedua bulan Januari lah Setelah nanti Cinecrip tuh publish rangkaian video tahunan dari rapor horror Recap list film terbaik dan lain-lain Itu pasti bakal ada lagi So untuk penutup tahun ini gue bakal nonton ke trailer yang kebetulan Adalah trailer untuk film horror yang bakal ngebuka tahun 2024 Tepatnya tuh rilis tanggal 4 Januari Dan ini juga trailer yang lumayan banyak di request Ini gue liat di komen-komen yaitu Trinil Bikinannya Hanung Bramantio yang diadaptasi dari Sandiwara Radio yang berjudul Trinil Balekno Gembungku Atau kalo bahasa Indonesia artinya tuh Trinil Kembalikan Tubuhku Yang sempet populer sekitar tahun 80an Kalo gak salah tahun 85 gitu Ya walaupun gak familiar sama Sandiwara Radio nya ya Karena pada saat itu gue belum lahir Tapi tetep gue penasaran sih sama Trinil Karena yang direct Hanung Hanung itu bikin horror gak sering loh Itu adalah sebuah peristiwa langka gitu Terakhir dia bikin horror itu adalah Legenda Sudul Bolong Itu aja tahun 2007 Alias udah hampir 20 tahun 17 tahun yang lalu gitu Pertanyaan gue nih Apa yang bikin Hanung setelah 17 tahun Akhirnya mau bikin horror lagi Kalo sebatas ngikut Trin buat cari duit Gue rasa gak sih Karena kalo misalkan tujuannya itu Yaudah dari kemarin ngaren Hanung bikin horror Amin dengan status dia Terus dia juga udah punya PH sendiri Dapur film Kalo misalkan Hanung pengen ikutan Trin Yaudah Dari setahun dua tahun yang lalu Udah bikin horror Hanung tuh Tapi ternyata tuh gak dilakuin Dan baru dia lakuin sekarang gitu Jadi apa yang bikin Hanung mau bikin horror lagi Kalo menurut gue sih berarti ada sesuatu Yang menarik perhatian nih dari ceritanya Dan dari yang gue denger Si Hanung tuh tertarik sama elemen sejarah Dari cerita Trin ini Kalo dulu ya Legendas Nul Bolong yang tahun 2007 itu kan Ngambil elemen peristiwa konflik tahun 65 ya Dan di Trin ini Kayaknya dia tuh mau ngangkat cerita tahun 80an Di saat Indonesia itu mulai masuk ke era itu loh Tiga partai Pemilunya ada tiga partai itu Golkar, PDI, sama P3 Nah berarti mau mainin itunya nih Elemen politiknya juga mau dimainin sama Hanung kayaknya Menarik sih itu buat gue Soalnya beberapa aku terakhir ini Gue ngeliat Hanung tuh kayak apa ya Mau mulai balik ke tema-tema favorit dia dulu gitu Setelah belakangan nih kan lebih banyak bikin film-film popcorn ya Film-film blockbuster yang fun, yang ringan Dia tuh kayak mulai pengen balik ke masa muda gitu kali ya Kayak kemarin terakhir deh Yang baru aja gue review Tuhan izinkan aku berdoza Itu kan Hanung mulai berani lagi tuh Ngangkat cerita religius yang kontroversial Yang dalem, yang berat Nah sekarang dia di Trinil ini Mau bikin horror yang kental unsur sejarah Dan kemungkinan politik juga Jadi kayak seolah tuh Hanung setelah Udah nih bikin film-film blockbuster yang ringan Kayak seolah mikir Oke ini waktunya gue balik lagi ke sesuatu yang gue suka dulu gitu Mungkin ya mungkin gue ngeliatnya Tapi cobalah Gue cek dulu trailer untuk Trinil Oke Mas Ya Heeey Demit tidak tahu sopan santun Oh Wait Anu ya Kuyang ya Gue gak tahu soalnya Kuyang Oke Hati-hati kalau bicara mbak Oh Pertanda sial Oke Oke Kuyangan Oke Oh Kayaknya mulai main nih Politiknya disini nih Sejarahnya Oke Gue suka mainin perkusi ya Oke Warnanya juga cakep loh Gue suka permainan lightingnya disini Oh sama teriakannya Apa Oh Itu Tuh Akhirnya Akhirnya Ada Kuyang lagi Akhirnya demitnya bukan Sugus Atau Mbak Kunti Gue suka sih Gue suka Karena Kuyang tuh Ya Udah ada sebenernya Di film-film horror kita yang lain Tapi kan masih Itungnya jarang banget gitu Kalau dibandingin sama Kawan-kawannya yang lain Kayak jatahnya Kuyang Buat bersinar gitu Masih sangat-sangat Terbatas Gue gak tahu sih kenapa ya Mungkin karena Agak susah gitu Mungkin anggapannya Buat menghidupkan Sosok Kepala melayang gitu Ada jeruan-jeruannya Itu mungkin Ya dianggapnya Butuh efek yang lebih libet lah Kalau Sugus kan yaudah Lu pake kain gitu Dibli bet Udah kelar gitu Atau Mbak Kunti Yaudah pake kain juga Putih panjang Cuman kan Sebenernya gak Seribet itu juga gitu Lu gak usah pake CGI Yang terlalu gimana-gimana gitu Lu masih bisa pake Practical effect Jadi sebenernya Kalau mau ada Sedikit niat lebih gitu Masih bisa Mau nambilin Kuyang Ya gue mengapresiasi sih Pemberian kesempatan Kepada Kuyang di film ini Karena secara tampilan ya Buat gue tuh Kuyang tuh salah satu The meat lokal yang paling serem gitu Tadi kepala Terus ada jeruan Itu kan serem banget Anjir Jadi terima kasih Trinil Memberikan kesempatan Bagi Mbak Mbak Kuyang itu Sama satu sih Yang gue suka juga Gue gak tau ya Ini apakah ada sengaja atau enggak Cuman kan Trinil ini Based on Saniwara Radio ya Era 80an pula Itu era dimana Seinget gue Pertunjukan-pertunjukan panggung Termasuk teater Itu masih jadi hiburan Masyarakat yang Jamak banget lah Yang banyak Bisa ditemui Di mana-mana gitu Dan gue ngeliat Secara artistik Pendekatnya Trinil itu Deket banget Ke arah Pertunjukan-pertunjukan panggung Ke arah teater Termasuk lightingnya deh Lo perhatiin lightingnya tadi Pemakaian warna Ijo Biru Merah gitu kan Ya biasanya Horror kita kan Asal gelap doang gitu Yang penting gelap Nah disini dia pake Permainan lighting Dan itu lighting-lighting Yang ya mengingatkan Gue kepertunjukan panggung sih Itu gue suka sih Gak cuman asal gelap Ini juga ngasih Look yang beda Look yang lebih enak Yang lebih estetik Oh di luar elemen horrornya Gue baru nyadar loh Tadi pas nonton trailernya juga Mulan Guritno sama Shalom Main bareng ya Kayak gue gak pernah inget gitu Mereka berdua sebelumnya tuh Pernah ada di satu film gitu Apakah ini berarti Untuk pertama kalinya Ibu anak ini Main bareng Gue agak kurang tau Misalkan lu mungkin ada yang tau Bisa Lu jawab pertanyaan gue Di kolom komentar ya Well Kalau overall sih Dilihat dari trailernya Gue cukup punya harapan Kalau trailernya Gak akan jadi Satu lagi Horror yang sebatas Jualan jumpscare gitu Atau mungkin jualan Gur Malu-malu gitu Misalkan Gue punya harapan Lumayan gede Pada trailernya ini Semoga sih harapan itu terwujud ya Semoga cerita sejarahnya kuat Terus mitologinya juga Mau itu surah Al-Kuyang Mau itu mitologi yang lebih General Kayak misal Perklenikan Jawa Kayak tadi ada Apa sih Kepercayaan-kepercayaan kan Ada kucing hitam Dan segala macem Semoga harapan gue Semua itu bener-bener Bisa digali sih Biar bisa nampilin horror yang Ya Gak cuman sebatas Munculin demit Kalau menurut lo gimana Setelah nonton trailer ini Apakah lo cukup optimis Bahwa trainer bisa ngasih Pembeda di horror kita Yang ada terus Setiap minggunya Atau mungkin lo punya pendapat lain Bisa lo bagiin di kolom komentar Silahkan Bebas Oke dan seperti biasa Gue ingetin jangan lupa Like video ini Subscribe si Nekedip Dan buat yang pengen ngebantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya Bisa lewat super thanks Bisa juga lewat join membership Sesuai dengan tier pilihan Kalian masing-masing Dan seperti biasa Gue mengucapin Terima kasih Ke kalian yang masih Setia join membership Sampai akhir tahun ini Masih setia gabung Terutama di tier Besti dan La Familia Tapi tier sobat Juga terima kasih Terima kasih Thanks to you all Baik Kalau begitu Warshoot Hari Sampai ketemu di Trailer Reaction Tahun depan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax